Cara daftar Akulaku Aplikasi Akulaku bisa didownload di Playstore Cara daftar Akulaku agar disetujui atau di ACC dan mendapatkan limit yang besar Jadi setelah berhasil daftar akan mendapatkan limit peletir dan limit pinjaman tunai di aplikasi Akulaku Pendaftaran Akulaku menggunakan nomor HP Nantinya dipakai untuk login Jadi limit Akulaku bukan pinjaman apabila nantinya berhasil daftar Nanti setelah dipakai baru ada tagihan Jadi limit yang didapatkan akan berbeda-beda setiap akun Ada pun cara pendaftaran Akulaku Daftar Akulaku dengan menggunakan kode referral QIKA 5964 Dan dapatkan hadiah uang tunai sebesar 50.000 rupiah Setelah pendaftaran berhasil dan mendapatkan limit Maka akan mendapatkan uang tunai sebesar 10.000 rupiah Dan setelah menyelesaikan pesanan pertama Akan lagi mendapatkan uang tunai sebesar 40.000 rupiah Kemudian daftar Akulaku dengan menggunakan kode referral Itu lebih gampang disetujui atau di ACC Kemudian mendapatkan limit yang besar Pada pendaftaran Akulaku masukkan nomor HP yang aktif Kemudian pilih daftar Nantinya nomor HP dipakai untuk login Kemudian selanjutnya masukkan kode OTP Masukkan kata sandi gabungan angka dan huruf Huruf pertama huruf besar Kemudian masukkan kode referral QIKA 5964 Agar mendapatkan hadiah uang tunai dan gampang disetujui atau di ACC Jika sudah tinggal pilih selesai Kemudian untuk langkah selanjutnya masukkan informasi pribadi Kemudian disini ada bidang pekerjaan tinggal dipilih Selanjutnya ada pengalaman kerja Kemudian ada bidang usaha Jika tidak ada dalam daftar pilih saja lainnya Kemudian ada pendapatan bulanan Pilih yang agak tinggi Agar nantinya mendapatkan limit yang besar Kemudian selanjutnya masukkan email yang aktif Jika sudah tinggal pilih selanjutnya Selanjutnya isi alamat tempat tinggal Jadi yang paling penting disini isi alamat tempat tinggal sesuai KTP Agar nantinya gampang di ACC atau disetujui Selanjutnya masukkan kontak darurat Bisa teman bisa teman bisa saudara bisa orang tua Untuk kontak darurat ada dua Selanjutnya upload foto KTP Untuk foto KTP pastikan di tempat yang terang Foto di tempat yang terang Ikuti petunjuk aplikasi Jika buram atau blur bisa diulang Jika foto KTP sudah bagus tinggal pilih kirim Jika foto KTP masih kurang bagus bisa di foto ulang Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya masukkan informasi KTP Pastikan informasi KTP benar Jangan sampai salah Agar nantinya gampang di ACC atau disetujui Apabila informasi KTP sudah selesai Tinggal pilih selanjutnya Kemudian untuk langkah berikutnya Foto selfie atau scan wajah Jadi untuk langkah terakhir scan wajah Ikuti petunjuk aplikasi Scan wajah di tempat yang terang Selanjutnya masukkan pin pembayaran Jika sudah pendaftaran selesai Tinggal ditunggu sekitar 30 menit Apabila pendaftaran berhasil Maka akan mendapatkan limit akulaku Limit di aplikasi akulaku Sekian untuk video ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe